Intro Kantor Wilah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Pada hari ini, Kamis 20 Desember 2018, menyerahkan sertifikat tanah kepada warga sebanyak 10.172 bidang Penyerahan yang dilakukan di Gerahacitramas, kawasan industri kabil, Batam ini Dihadiri sebanyak 3.000 warga yang berasal dari 7 kaupatan dan kota Sekepri Dari jumlah tersebut, sebagian besar adalah sertifikat yang diterbitkan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap atau PTSL Sedangkan sebanyak 9 sertifikat adalah sertifikasi lahan barang milik negara melalui Polres Karimun dan 2 sertifikat melalui Polres Tanjung Pinang Kepala Kantor Wilah ATR BPN Provinsi Kepri, Asnawati mengatakan Hingga akhir tahun 2018, sertifikat tanah yang sudah diterbitkan melalui Program PTSL adalah sebanyak 61.135 bidang Dari target sebanyak 89.800 bidang di wilayah Kepri Sedangkan untuk peta bidang telah dioptimalisasi dari target 110.000 menjadi 120.100 bidang Warga Kavingsenjulung, Kota Batam, Purwanto yang merupakan salah seorang warga penerima sertifikat tanah melalui Program PTSL mengungkapkan Terima kasihnya kepada pemerintah yang telah memberikan secara gratis dan mempermudah pengurusan sertifikat tanahnya Melalui Program PTSL, Presiden telah menergetkan penerbitan sertifikat tanah gratis sebanyak 7 juta bidang secara nasional pada tahun 2018 ini Paling lambat hingga tahun 2025, seluruh tanah di wilayah Indonesia harus sudah bersertifikat Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan